Banyak orang yang sakit hati dari kepemimpinan, maklum lah semua pengusaha juga ngalamin lah ya kalau soal leadership. Terus sekarang gue jauh lebih bijak dalam memutuskan, jauh lebih ngerem kalau dulu tipenya ngegas, semua keputusan gue iya iya hajar aja. Pokoknya sekarang gue lebih ngerem, lebih tertata dan lebih bijak lah sering berjalan dengan waktu. Halo guys, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial bernama Riko Huang. Halo semuanya. Halo juga kok, apa kabar? Baik, thank you udah diundang ya. Thank you juga kok udah bersedia. Kok Riko ini yang belum tau dia adalah founder dari Alona. Dari Alona Indonesia betul. Alona Indonesia, Alona Indonesia tuh apa sih kok? Jadi kita tuh perusahaan di industri make money online. Make money online. Ya betul, kita ada salah satu produk kita namanya dropsypajo.com. Itu penyedia produk, kita jadinya supplier, kita punya 100 ribu member di seluruh Indonesia. 100 ribu member? Betul, mereka menjualkan produk kita. Terus juga kita punya produk berupa buku, terus berupa online course, sama web builder satu lagi. Kayak gitu. Jadi semua kebutuhan mencari uang lewat internet kita sediakan gitu. Hmm, berarti tadi dari websitenya, terus edukasinya, produknya ada semua ya? Produknya ada semua lengkap gitu. Hmm, ini mulai kan 100 ribu member gak langsung 100 ribu ya kok ya? Awalnya tuh mulainya dari mana sih kok? Oke, jadi pertama kali mulai bisnis itu dari start bisnis kayaknya dari SMP3. Waktu itu jualan berbagai macam cara lah. Jadi mulai dari jualan mie ayam, jualan aksesoris handphone, terus pernah jadi buzzer di Twitter, terus jadi buzzer di Instagram. Sampai akhirnya fokus ke dropship aja.com, sama menyediakan segala jenis produk untuk kebutuhan mereka kurang lebih berjalan selama 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Dan proses 100 ribu membernya itu kurang lebih dalam hitungan 3 tahun deh kalau gak salah. 100 ribu, oh dalam 3 tahun udah terus 100 ribu? Dalam 3 tahun, betul. Dalam 3 tahun. Kita mulai dari modal sendiri, jadi sampai detik ini masih bootstrap, terus pokoknya kita mulai sendiri baru ketika udah mulai besar ada beberapa partner yang join untuk memenuhi kebutuhan kita. Berarti gak kayak yang startup dari awal udah ada venture capital, suntik-suntik dana gitu enggak ya? Nah, awal mulainya kan karena gue pikirnya mau mulai bisnis hanya untuk cari uang aja. Terus lama-lama ternyata ada produk-produk yang kayaknya kita bisa scale nih. Terus di tengah jalan ketika bisnisnya udah besar ya kita berpikir udah deh kita gak mau ngambil dividend dulu deh. Nanti aja kita gedein dulu company-nya dan kita saat ini kita berpikir kayaknya kita gedein dulu sampai nanti ada investor yang ngelirik atau mungkin sekarang kita belum butuh dulu. Sampai nanti ada yang ngelirik ya kita udah siap gitu. Nah disitu ya udah kita gedein sampai sekarang pakai uang pribadi, uang perusahaan itu sendiri gitu aja. Dari kan tadi udah pernah cobain mie ayam terus bazar apa segala macem ya. Kenapa bisa akhirnya ke industri jualan online nih? Oke karena waktu gue jual aksesoris handphone terakhir itu jadi bisnis gue tuh jadi supplier aksesoris handphone. Kita distribusi barangnya ke toko-toko terus ke online retail dan kita bikin brand sendiri pada saat itu. Tapi di tengah jalan barang-barang kita itu kan price war ya. Kita gak punya profit yang cukup untuk scale dan akhirnya kita memutuskan untuk ganti produk nih. Dan produk pertama kita itu adalah casing handphone yang bisa di custom jadi kita masuk ke production. Waktu masuk ke production ternyata profitnya cukup gemuk pada saat itu dibandingkan dengan aksesoris handphone yang profitnya kecil ini kayaknya bisa jadi salah satu cara yang paling sehat untuk dapetin profit. Dan akhirnya lama-lama aksesoris handphone nya kita kurangin, bisnis casing handphone nya kita naikin. Terus di tengah jalan kita mulai inovasi produk lain selain casing handphone kita main di kaos yang bisa di custom satuan. Terus main ke topi, ke semua barang merchandise akhirnya. Dan disitu kita berpikir kalau mau main quantity yang banyak kita gak bisa nih jualan retail. Kita harus rekrut beberapa member untuk bantu jualin produk kita dan itu disebutnya sebagai dropshipper. Akhirnya itu terwujud terus ternyata di tengah jalan mereka tuh bilang kalau ya saya tuh butuh kursus online yang bisa bikin omset saya meningkat gitu. Ya awalnya kita sedihin gratis. Lama-lama kebutuhan itu makin banyak kan butuh yang namanya resource. Akhirnya kita siapkan resource dimana mereka juga nanti kita siapkan peralatan-peralatan untuk belajarnya dan mereka bayar. Akhirnya dari kebutuhan yang tadinya dari segi produk saja, lama-lama kebutuhannya meningkat. Makanya kita siapin online course. Terus mereka bilang bisa gak jualannya saya mau pakai website dong. Ya udah kita sediapin web builder juga. Ya sampai sekarang itu berjalan karena kita mendengarkan apa yang mereka maulah gitu. Jadi turning pointnya tuh ya sebenarnya waktu aksesoris handphone pivot ke business casing HP custom. Pivotnya pas berubah ke business custom itu ya? Iya betul pas berubah kayak gitu. Terus kok tadi kan kalau sebelumnya jualan aksesoris HP gak ada margin jadi susah scale. Dan sekarang kan bisa scale sampai 100 ribu member ya. Nah itu selain uang aja yang dibutuhin apa aja kok untuk scale itu? Oh kalau untuk scale sih jelas kita butuh talent. Jadi gua tuh gak punya ilmu production yang cukup oke gitu. Terus kita sempat outsource production ternyata secara kualitas tidak bisa memenuhi. Karena semua orang semua bisnis punya owner yang beda. Punya SOP yang berbeda. Sehingga quality productnya juga beda. Akhirnya kita berpikir untuk cari talent di production. Ketemu talentnya yang sekarang jadi partner di production. Terus resource nya selain itu uang. Yang ketiga itu talent. Sorry talentnya ada dua. Satu di segi production satu dari segi tech. Dari segi production sama tech. Iya betul. Karena kita mainnya di online jadi gak jauh-jauh dari dua hal itu deh. Berarti scale nya tadi gak selain uang juga harus ada talent-talent yang nutupin hal-hal yang kita gak expert di sana lah ya. Iya tadinya kan awalnya gua sendiri. Karena background gua di marketing. Terus lama-lama kayaknya dari segi sales. Acquisition member gak ada masalah. Terus ngajarin member gak ada masalah. Tapi dari segi backend nya nih. Itu problem nya banyak banget. Dan akhirnya menyita waktu gua kan. Jadinya gua yang tadinya fokus ke satu hal. Sekarang jadi fokus ke banyak hal. Nah talent itu melengkapi gua. Agar bisnis gua fondasinya bisa kuat. Nah dari situ lah ketika timnya sudah siap. Dananya udah ada gitu. Ya kita baru siap maju lah gitu. Berarti kumpulin talent nya dananya siap gas ya. Iya betul. Terus kok dari pas baru pivot tuh waktu itu. Atau pas baru mulai lah. Sampai sekarang pencapaian apa yang paling memorable kok? Kalau pencapaian sih kita gak nyangkanya itu ternyata banyak orang yang tertarik. Untuk menjadi member di tempat kita. Tadinya kan memang kita jatuhnya supplier yang tidak punya platform ya. Kita jualan retail. Orang mau ngambil juga manual. Terus ketika member ada. Mereka memberikan masukan-masukan yang positif. Yang membuat bisnis gua tuh bisa tumbuh inovasi dari apa yang mereka butuhkan. Itu yang memorable banget. Karena dari situ gua gak perlu capek-capek lagi mikir harus melakukan perubahan apa. Tapi dari feedback mereka sendiri. Terus juga banyak banget member-member yang akhirnya bisa punya income ratusan juta. Dari jualan. Oh ratusan juta? Ratusan juta. Dari jualan produk kita aja. Dengan background mereka ada yang jadi office boy. Ada yang pegawai di salah satu cafe. Terus sekarang mereka kerja di rumah. Mereka cuma pakai handphone dan laptop saja. Gitu. Jadi dari yang nothing jadi something gitu. Gara-gara mereka berbisnis. Ya feedback-feedback itu yang bikin kita jadi semangat lagi. Ya mereka kasih masukan. Mereka kasih testimoni. Ya itu yang bikin kita grow. Itu yang memorable banget sih sekarang. Kepuasannya gitu ya di luar sekedar uangnya. Tapi orang berubah hidupnya yang tadinya susah apa segala macem. Iya tadinya kita berpikir cuma bisa cari uang aja. Ternyata dari uang yang kita cari ada impact juga yang didapatkan oleh orang lain. Gara-gara bisnis ini gitu. Luar biasa banget ya kalau dipikir-pikir dari OB gitu. Income nya bisa sampai gede banget. Iya, iya, iya. Memang nggak kebayang sih. Karena waktu awal mulai kita bikin gini di dropship.com itu mulai bisnisnya itu bisa dengan modal nol rupiah. Nol rupiah itu dalam arti mereka menggunakan pulsa untuk kebutuhan sehari-hari di handphone gitu kan. Dari handphone saja mereka udah bisa jualan gitu. Udah bisa masarin produk. Kita ajarin mulai dari cara-cara yang gratis sampai cara-cara pemasaran yang berbayar. Nah dari situlah member-member itu menyesuaikan diri. Kira-kira saya punya alokasi dana nggak? Kalau cara yang gratis ya mungkin mendapatkan income nya lebih lama tapi gratis. Terus kalau yang berbayar saya bayar iklan dapetnya lebih cepat tapi saya harus keluarin uang dulu di depan untuk bayar iklan. Nah makanya kita bikin semacam karir pet buat mereka supaya kamu bisa mulai kok dari modal terbatas sampai kamu punya modal tuh bisa juga kok bisa sukses gitu. Udah banyak contohnya kok kita bilang kayak gitu. Menarik, menarik, menarik. Kori, kok ngomong-ngomong tentang kecapaian tadi kan udah tentang uang terus tentang impact. Dilihat di IG nya baru-baru ini beli Ferrari ya kok ya? Iya, beli Ferrari. Itu kenapa kok beli Ferrari? Oke, jadi kan gue pernah ngetes nih di publik. Gue punya properti terus gue sempet beli beberapa barang mewah. Karena katanya kalau mau berbisnis di industri yang ada membershipnya, kita harus menunjukkan kekayaan kita supaya orang mau mendengarkan kita. Karena memang dulu gue merasa member-member ini ketika udah join ada juga beberapa yang tidak aktif. Terus akhirnya gue cobalah beli Mercy pertama kali dulu banget gitu untuk merekrut member untuk berjualan online. Ternyata mereka lebih mendengarkan mobil Mercy gue ketimbang properti yang gue beli yang harganya jauh lebih mahal. Gitu. Jadi gue show off secara sopan, gue bandingkan antara beli properti dengan Mercy. Karena Mercy lebih didengarkan padahal harganya cuma 400 juta pada saat itu. Gue beli second. Dibandingkan properti yang? Dibandingkan properti yang harganya jauh berkelipat lebih besar. Terus gue mulai berpikir kan, wah kayaknya impact mobil ini bagus banget gitu. Terus gue udah lama nggak beli mobil lagi. Kan setiap orang ketemu kan mereka ngomonginnya Mercy, Mercy, Mercy. Wah kayaknya gue coba deh beli satu mobil. Dan gue memang tidak pernah mengambil profit ke dalam bisnis. Jadi maksud gue, gue tipe orang yang tidak menikmati apa yang gue dapat gitu. Akhirnya gue berpikir udah deh gue coba beli satu mobil. Sebenernya gue nggak suka naik mobil Ferrari karena gue cuma pakai satu bulan satu dua kali. Dan cuma kayak keliling komplek gitu. Tapi waktu kecil gue punya impian pengen punya mobil Ferrari tapi bukan warna merah gitu. Yaudah deh gue realisasikan sekarang dengan tujuan membuat aset mobil ini yang tadinya tidak produktif jadi produktif. Caranya adalah gue beli mobil, gue foto, gue video. Foto dan video tersebut gue komersilkan. Jadi gue iklankan untuk gue rekrut member. Untuk mereka menjadi member gue dan jualin produk gue. Hasilnya impactnya bagus gitu. Ya makanya sekarang orang bilang, wih keren ya udah punya mobil. Padahal mobil itu maksudnya ya hanya untuk casingnya aja sebenernya. Goal gue cuma untuk casing untuk rekrut member doang. Selalu gue bilang ke publik juga kayak gitu. Gue beli mobil fair-fairan kok gue buat bisnis gitu. Sisi lain yang gue dapetin setelah beli mobil. Pertama gue jadi lebih mudah berkenalan dengan pebisnis. Karena semua pebisnis kan sibuk. Terus gue udah bikin channel Youtube untuk personal branding kan untuk wawancara orang. Kayak ginilah gitu kan. Ternyata setelah beli mobil lebih mudah untuk ketemu orang. Dan akhirnya orang banyak ngeliput dari sisi mobil ya. Bukan sisi bisnisnya. Oh. Baru waktu ngeliput sisi mobil. Mereka nanya bisnis kan. Baru disitu gue masuk gitu. Jadi sebenernya dibilang asetnya tidak produktif. Nggak juga. Ada banyak hal yang gue temui lah dari mobil. Jadi gue sekarang lebih mudah untuk ketemu beberapa youtuber, selebgram, pengusaha, artis. Itu jauh lebih mudah ketika ada mobil gitu. Hmm. Berarti nggak cuma mimpi doang terus habisin budget. Tapi bener-bener, oh udah beli pun memang mimpinya pun tapi masih bisa diputer lagi ya. Iya. Jadi nggak cuma buat kebutuhan pribadi aja. Tapi dipakai untuk segi bisnisnya dimanfaatkan lah gitu. Hmm. Luar biasa kok. Terus kok, sekarang kalau boleh tahu karyawan udah di berapaan kok? Sekarang kita di 200 karyawan. Dari beberapa jenis usaha ya di dalamnya. Jadi kan dulu kan baru, pas baru start tuh single fighter lah ya. Baru mulai apa semua sendiri. Terus sekarang udah punya 100 ribu member. Udah punya 200an karyawan dari berbagai bisnis. Apa sih yang beda challenge-nya? Kan namanya bisnis selalu ada susahnya ya. Tapi bedanya challenge-nya dulu sama challenge-nya sekarang apa kok? Oke kalau challenge sih sekarang lebih ke... Kalau dulu kan gue lebih mikirin dari sendiri. Terus seiring berjalanan waktu karyawan gue grow cukup lumayan lah gitu. Di posisi sekarang gue yang tantangannya adalah gimana caranya gue bisa mensejarahkan mereka dengan penghasilan yang layak banget. Dan career path yang bagus juga untuk mereka. Jadi itu yang jadi tantangan. Karena kan mereka nggak akan perform kalau perusahaan itu nggak besar atau nge-stack kan. Karena mereka nggak ngeliat masa depan di situ. Jadi yang tadinya gue pikirin diri sendiri. Sekarang gue mau mikirkan diri gue sama orang-orang yang ada di dalam. Karena tanpa mereka bisnis gue kan nggak akan grow. Ya. Talent itu kan penting sekali. Makanya gue harus memikirkan kira-kira 5 tahun ke depan ini. Di breakdown mulai dari tahun pertama sampai kelima. Apa yang mau gue lakukan gitu. Dan ketika itu gue udah plan. Gue harus memberi ketahuan ke mereka kalau bisnis itu udah masa depannya loh gitu. Di situlah yang jadi tantangan sekarang. Terutama di leadership ya. Karena dulu gue belajar dari waktu gue melakukan berbagai macam kesalahan dalam kepemimpinan. Banyak orang yang sakit hati dari kepemimpinan. Maklumlah semua pengusaha juga nalamin lah ya kalau soal leadership. Terus sekarang gue jauh lebih bijak dalam memutuskan. Jauh lebih ngerem kalau dulu tipenya ngegas. Semua keputusan gue iya iya hajar aja pokoknya. Sekarang gue lebih ngerem lebih tertata dan lebih bijak lah gitu. Sering berjalan dengan waktu. Berarti kalau mungkin dulu pas di awal challenge-nya lebih oh rekrut member gimana apa segala macam. Kalau sekarang lebih ke leadership ya. Iya kalau dulu lebih ke naikin sales. Kalau sekarang lebih membangun fondasi yang kuat di bisnis ini gitu. Hmm luar biasa kok. Terus mungkin boleh dicerita kegagalan-kegagalannya kok. Oke. Apa yang ngelakuin ini nih supaya kita semua bisa belajar. Kalau gagal sebenernya gue dibilang jatuh juga nggak jatuh-jatuh banget. Kalau dulu awal mulai ya biasalah kita jadi supplier. Barang-barang di gudang suka dicolong-colong sama karyawan. Terus masalah perizinan tempat. Ya kita juga pernah beberapa kali ada masalah kita rugi uang juga. Perizinan tempat itu gimana? Ya kan kita di production ya. Nggak semua tempat. Apalagi base-nya kita masih kecil. Tidak ribuan karyawan kan. Kita nyari tempat yang izinnya oke, cocok. Bisa kerja sampai dua shift. Karena production kita kan dua shift disini. Itu kita sempat pindah ke beberapa kantor kan. Ke beberapa tempat produksi karena ada yang diperbolehkan ada yang tidak gitu. Ya kita sempat rugi uang juga. Terus kalau dari segi bisnis sih nggak terlalu ini ya. Maksudnya pasti ada momen jatuh cuman nggak terlalu parah lah. Kalau dari segi personal ya dulu gue pernah mencoba untuk berinvestasi ke beberapa jenis produk-produk investasi. Kayak baru jadi orang baru jadi OKB gitu. Nah dari semua investasi itu semuanya gagal gitu. Dan ternyata gue belajar setiap orang ketika udah punya cash. Dia akan ada momen dia akan bar-bar sekali untuk berinvestasi. Sampai titik dia ngerasa cukup gitu. Pada akhirnya dari semua investasi gue itu gagal. Jadi gue pernah berinvestasi ke dalam beberapa jenis film. Film di Indonesia. Ada yang sampai 6 juta penonton juga. Ada yang rugi. Terus gue juga sempat berinvestasi ke dalam investasi apa ya. Kripto, currency gue juga pernah. Terus ke property juga pernah. Ke franchise juga pernah. Semuanya gagal. Akhirnya balik lagi gue berpikir padahal bisnis gue belum besar. Jadi keuntungannya itu gue malah alokasikan ke tempat lain. Padahal di tempat sendiri masih butuh pendanaan gitu loh. Ya udah akhirnya disitu gue berpikir kayaknya untuk ke arah investasi gue kecil-kecilan aja. Ada beberapa persen dana yang gue investasikan. Tapi full all out gue ke dalam bisnis gue sendiri. Karena padahal gue udah bilang ke tim gue. Ke plan yang udah gue bikin juga. Bahwa bisnis ini bisa besar. Tapi ternyata pendanaannya kok alokasinya salah gitu. Ya disitu gue jadi belajar. Kalau dalam bisnis juga ketika satu usaha. Yang udah kita yakinin ini bisa scale. Ada posibilitas ya kita all in aja disitu gitu. Kalau dulu waktu sambil jalan juga gue pikir gue harus buka banyak bisnis di berbagai industri. Jadi gue buka apapun kan segala macem. Terus akhirnya gue udah deh gue fokus aja di satu bidang yang gue tekuni. Kalau mau buka bisnis kedua ketiga harus inline dengan bisnis yang pertama. Udah gitu. Berarti pembelajarnya itu fokus ya? Iya fokus. Makanya dulu gue kan sempet waktu jadi bazar di twitter dan instagram kan gue buka bisnis aksesoris handphone. Jadi gue malah buka agensi untuk company kita yang ngurusin marketingnya. Tapi bisnis aksesoris handphone gue masih jalan nih. Akhirnya gue pecah fokus dan manajemennya satu di dua sampai tiga jenis yang berbeda. Akhirnya pecah fokus gak ada yang jalan. Tutup. Pas produk si casing info tadi muncul. Jadi disitulah gue mulai belajar udah gue fokus aja gue satu garis aja deh gitu. Berarti itu seberapa pentingnya fokus ya? Iya betul. Terus kok selain tentang fokus nih ya. Kalau bisa balik ke lima tahun sebelumnya atau ketika baru mulai. Apa sih yang koriko yang sekarang mau kasih nasihat ke koriko yang dulu? Oke. Pertama gue akan ngasih nasihat untuk jadi orang yang humble. Terus karena waktu jaman dulu ya waktu mulai bisnis itu tengilnya bukan main. Gue ngerasa gue udah punya uang gue udah bisa segalanya. Terus setelah ketemu beberapa pengusaha ternyata gue gak ada apa-apa aja gitu. Jadi gue bilang jadilah diri sendiri yang sorry jadilah orang yang humble. Yang kedua jangan cengeng. Itu mungkin gue akan kasih nasihat ke diri gue yang dulu karena masalah yang dulu gue alamin ketimbang apa yang dia alami sekarang ternyata kan jauh lebih besar sekarang nih. Cuma pada saat itu mental gue mungkin masih mental yang biasa aja yang kalau kena masalah dikit langsung kepikiran dan stres. Dibandingkan sekarang mungkin 10 masalah dulu dengan 1 masalah sekarang ternyata lebih bebannya lebih berat sekarang. Tapi gue bisa terbiasa untuk menghadapi masalah. Kalau dulu 10 masalah 10-10 nya stres bisa berbulan-bulan. Dan efek negatifnya itu ngaruh ke gaya kepemimpinan kita terus keputusan-keputusan kita. Nah kalau gue bisa gak cengeng pada saat dulu gue bisa jauh lebih baik. Yang ketiga yang selalu gue bilang adalah belajar ke orang yang belajarlah ke orang lain jangan pernah berhenti belajar. Jadi jangan pernah ngurungin diri kalau lu bisa sendiri lu hebat gitu jangan. Tapi lu selalu open ke orang lain terima semua masukan supaya sekarang bisa tumbuh. Karena gue ngeliat sekarang gue tumbuh karena ada orang-orang yang bantuin gue sama keputusan-keputusan yang kelihatannya kecil. Tapi ketika kita ketemu sama pengusaha dapet insight, insight itu yang bikin perubahan besar ke dalam bisnis kita gitu. Itu 3 nasihat yang selalu gue sampaikan kalau bisa balik ke masa lalu gitu. Luar biasa kok. Terus kok kalau dream you kedepannya apa kok? Oke. Kalau dream gue pengen lebih balance lagi antara kehidupan dan bisnis. Karena gue merasa gue orang yang kehilangan masa muda pada saat mulai-mulai bisnis. Karena gue menjauh dari teman segala macem. Terus ketika sekarang udah mulai lebih sustain ya memang lot bisnisnya pekerjaannya makin banyak. Tetapi gue baru merasakan oh gini ya rasanya punya teman. Terus gini ya rasanya bisa sama keluarga lebih sehat gitu lebih religius. Gue baru ngerasain di momen-momen sekarang. Jadi goalnya gue pengen lebih life balance aja kalau dalam kehidupan. Kalau dalam segi bisnis ya gue punya target. Gue pengen semua target di dalam bisnis gue itu bisa tercapai. Sesuai dengan plan yang udah kita buat gitu aja. Wah luar biasa sekali kok Riko. Semoga impian-impinnya tercapai semua ya. Dari sisi keluarganya bisa lebih religius, lebih family. Teman-teman juga lebih have fun lah ya. Betul, betul. Terus juga dari sisi bisnis juga tercapai terus targetnya bisa scale sampai... Pokoknya semua orang yang mau bisnis orang bisa ingat kok Riko kali ya. Oke betul, betul. Dan thank you banget buat waktunya kok. Thank you, thank you. And all the best buat personal life-nya sama bisnis life-nya ya kok. Thank you. Terima kasih Steven, thank you. See you next time kok. Iya. Oke, sip. Mantap. Siap. Siap. Sampai jumpa. Siap. Siap. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton